Intro Buat kalian para pecinta gorengan, pecinta cireng Kali ini gue akan mengawinkan antara cireng dan kerupuk Nah yang bentar lagi mau buka puasa dan bingung mau bikin gorengan apa Dan waktunya tinggal sedikit udah mepet Nah bisa banget bikin si cipuk ini gampang Jadi ayo kita spill resepnya sambil ngeburit Nah kerupuk yang gue pake ini adalah kerupuk bawang warna-warni Kalian bisa beli di pasar atau online Ini karena ukurannya lumayan gede jadi gue pecah-pecahin dulu nih Kayak dihancurin agak-agak kasar gitu Oke jadi sebelum digabungin kerupuk dan cirengnya kita akan bikin biangnya dulu Dan ini gampang banget Jadi pake tepung tapioca ya ini kita masukin dulu Jangan nyalain api dulu kita campurin dulu semuanya ini Tepung tapioca Terus ini ada daun bawang Sesuai selera aja Sama ini ada bumbu siseninya Ada garam, merica, sama kaldu jamur Langsung masukin aja semua Ya Nah terus biar dia Ada aromanya lagi kita tambahin parutan bawang putih Bawang putih halus ya masukin Bisa 2-3 siung Oke nih Nah cukup lah segini Terus Ini kita tuang air ya Tuang terus aduk Aduk dulu sampe rata baru nanti kita nyalain api Apinya gak usah terlalu gede ya Kita masak dia pelan-pelan Sampai dia kayak menggumpal gitu Tuh ya Kalau udah setengah ini Tuh dia udah mulai ngentel gini Boleh masukin sebagian dari kerupuk bawang ini Dikit aja Nah ini udah mulai Mulai menggumpal dia Kita aduk ya Sampai kita masak sampe dia tuh warnanya bening Oke ya tuh Lalu dia udah kayak gini Langsung aja angkat Oke mumpung masih panas langsung masukin ke mangkok kayak gini Nah inilah biangnya ya Tuh mumpung masih panas langsung tuh campurin lagi tepung tapioca nya Sama sisa kerupuk yang tadi ya Masukin biar dia tuh masih bisa nempel gitu loh mumpung masih panas Kan aduk Aduknya jangan terkenceng juga ya Biar dia tuh nanti gak keras Cirengnya Cireng Cilok Kok cilok sih Cipuk Cipuk Ini kita tambahin lagi Pokoknya sampe semuanya ter-coating Kalau tangannya tahan panas Mungkin lebih enak diulen pake tangan sih ya Karena ini masih panas banget sih Nah Ini udah di-coating semua Pake sisa tepung aci sama kerupuknya Dan ini Mumpung masih anget juga Langsung pake tangan Kita bentuk-bentuk satu-satu Dan siap untuk digoreng Gak usah terlalu gede Karena nanti digoreng tuh dia bakalan Jadi lebih ngembang gitu Ya kurang lebih kayak ginilah Dan bentuknya tuh Gak usah terlalu Bagus gitu loh nih Kayak gini aja Kayak gak beraturan gitu Kayak gitu ya Nah ini udah di-blood-bloodin kan Satu-satu gitu Kalian sesuai selera sih Ini gue bikinnya agak kecil Kalian mau bikin agak gede juga bisa Panasin minyak Tapi jangan sampe terlalu panas Langsung kita masukin Satu per satu Tuh Tuh dia akan mengembang Kayak gini Nah ini Pas warnanya gak terlalu coklat Gak pucat juga Ya kuning-kuning gimana Kuning-kuning keemasan gitu Nah cirinya udah ditirisin kan Sambil nunggu dia agak dingin dikit Biar bisa dimakan Kita bisa bikin sausnya Kali ini gue akan bikin Ini namanya sambal cuka ya Jadi yang merah, asam, pedas Pokok enak deh buat dicocol Gampang Biar dia merah Kita pake Bantuan cabai merah keriting Dipotong aja kecil-kecil Kita akan rebus dia dulu Baru nanti digiling Biar pedas Pake ini Ini rawit yang banyak ya Sama bawang putih Udah Ini pakein air Rebus Langsung kita rebus Langsung kita halusin ya Pake blender aja Sama air-airnya langsung Kalo kalian suka pedas Sebenernya cabai rawitnya tuh Gak perlu direbus Jadi yang direbus itu Cukup si cabai merah keriting aja Kenapa? Karena kalo cabai merah keriting Gak direbus Biasanya tuh lebih langu Daripada rawit Kita masak lagi ya Kita Seasoning ya Ada garam Sama gula Gulanya emang agak banyak Karena nanti akan kita campurin Sama cuka Udah ya Udah diangkat dari Kompor Masih panas Langsung kita campurin Pake cuka Jadi cuka ini tuh Selain buat Bikin dia rasanya asem Dia juga jadi Ini buat Bikin awet sambelnya Jadi pengawet alami gitu Biar bikin Awet muda Langsung kita cucipin Tapi gue mau kasih liat dulu Ini betapa crispy Si kulit Cepuknya itu ya Bagian luarnya Jadi luarnya itu Garing Dalamnya lembut Dan agak kopong gitu Wangi bawang putihnya tuh Ini banget sih Kita cobain tanpa dipakein Sama diculup sambelnya dulu ya Gurinya pas Terus rasa bawang putihnya Berasa banget Asem Pedas Gurih Manis Diculup gitu enak Kalau kalian suka pedas Ini bisa disirem langsung ke cirengnya Baru udah dibikin kuah gitu Terus dimakan Kayak makan pempek gitu Enak banget Pokoknya tips gorengnya itu Harus sampe minyak Minyaknya panas Baru dicemprungin Ke dalam Terus pas di Adon-adon gitu tuh Jangan terlalu Kelamaan di adonnya Jadi biar dia tuh gak keras Udah gitu aja Resepnya kalian liat Di description box Buat temen-temen yang puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga lancar semuanya I'll see you in the next video Gue Amel